Tak jodoh, setelah menurunkan rasa gengsinya, Atlas pun menginjakan kaki di London. Perjalanan itu termasuk nekat, diputuskan Atlas dalam semalam dan tanpa mengumpulkan banyak informasi tentang keberadaan Naila. Hanya berbekal foto yang dicurinya dari koper gala. Laki-laki itu memupuk rasa optimis untuk bisa bertemu Naila. Meskipun ia belum tahu akan mengatakan apa jika bertemu dengan Naila nanti. Sebenarnya pencarian itu akan jauh lebih mudah jika Atlas bersedia meruntuhkan semua rasa gengsinya dengan meminta petunjuk pada gala. Tapi Atlas justru mempertahankan ego dengan memilih metode pencarian yang panjang dan rumit. Seperti mencari jarum ditumpukan jerami, menemukan Naila di kota London itu tentu tidak akan mudah. Tiga hari berkeliling mendatangi satu tempat ke tempat lain. Atlas belum juga menemukan Naila. Ia mulai putus asa. Sore itu, Naila berdiri di Tower Bring sambil memandangi potret Naila yang juga diambil di tempat yang sama. Andai melupakan kamu semudah jatuh cinta ke kamu. Nei, hatinya berbisik lirih. Angin bertiup menerpa wajah Atlas. Namun tidak akan mampu menerpa ingatan tentang Naila dari benaknya. Tiba-tiba foto berukuran 2R itu terlepas dari tangannya. Terbang di bawah angin ke arah kanan. Dipungut oleh seorang wanita yang juga melintas di area itu. Sorry, that's mine. Atlas mendekati wanita itu untuk meminta fotonya kembali. Wanita itu mendelik menatap Atlas. Are you from Indonesia? Yes, I am. Atlas mengiakan, mesti heran kenapa sosok itu bisa tahu negara asalnya. Kenapa kamu bisa punya foto Naila? Apa kamu mengenal Naila? Atlas tersentak begitu wanita itu menyebut nama Naila. Anda mengenal Naila? Atlas balas bertanya. Wanita itu langsung mengulurkan tangannya. Saya Yuki, tantenya Naila. Atlas melongo tidak percaya. Kemudian menjabat tangan Yuki dengan sedikit gugup. Oh maaf sekali. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Anda adalah tantenya Naila. Never mind. Yuki mengibas tantangannya. Kamu sendiri? Kenapa bisa kenal dengan Naila? Atlas menelan ludah. Pertanyaan itu terasa sulit baginya. Kami pernah satu kampus di Indonesia. Atlas memberikan jawaban lugas. Oh. Yuki mengangguk-angguk. Tante. Maaf. Apa tante tahu Naila tinggal di mana? Saya ingin bertemu dengannya untuk bertanya-tanya tentang universitas yang bagus di sini. Soalnya saya telpon-telpon dari tadi gak diangkat. Atlas berdalih. Kamu terlambat. Naila baru saja pulang ke Indonesia tadi pagi. Ha ha maha. Bola mata Atlas membulat. Iya. Naila sudah menyelesaikan S2-nya di sini bulan lalu. Mungkin dia baru bisa dihubungi besok setelah tiba di Indonesia. Atlas meneguk rudah. Tidak tahu apakah harus senang atau harus kecewa mendengar hal itu. Ia sudah jauh-jauh mencari Naila ke London. Tapi saat Atlas di London. Naila justru pulang ke Indonesia. Apa ini yang dinamakan tidak jodoh? Kakak. Natasha langsung berlari dan mendekat Naila setelah dua tahun tidak bertemu. Kakak. Kakak kenapa lama banget sih pulangnya? Aku kangen tahu. Naila membalas pelukan Natasha. Kan habis krejut gak bisa langsung balik. Dek, banyak yang harus diselesaikan dulu di sana. Tapi kan yang penting kakak sudah kembali ke sini. Jelas Naila. Eh, ini kenapa pipi kamu merah-merah gini? Oh, udah bisa pakai make up ya? Hehehe. Natasha mesem-mesem. Dasar ABG centil. Naila mengaca kepala Natasha. Kemudian beralih memeluki Nara. I miss you so much, Mom. I miss you more, Kak. Kinara mengecup kening putri sulungnya itu. Mami senang kita bisa kumpul lagi bertiga. Dari bandara, mereka tidak langsung pulang ke rumah. Tapi mampir ke makam dalam terlebih dahulu. Baru tiba di depan gerbang makam saja, air mata Naila sudah tidak tertahan. Segala rindu, pilu dan haru terasa mengaduk-ngaduk perasaannya. Kinara mengusap-usap pundak Naila untuk menenangkan. Naila melihat mawar putih yang sudah layu di atas makam itu. Menggantikan dengan bunga yang ia bawakan. Daddy, apa kabah? Misik Naila sambil mengusap misan bertuliskan nama ayahnya itu. Aku udah punya gelar master. Dad. Setelah ini aku akan langsung mengajak di salah satu kampus di kota ini. Menjadi dosen seperti cita-citaku dulu. Seperti yang daddy mau. Air mata Naila merembes tiada henti. Sebisa mungkin ia berusaha tersenyum meskipun terasa pahit. Aku, adik, dan mami, kami semua akan bahagia. Kami akan menjaga satu sama lain. Daddy gak perlu khawatir. Dan daddy juga harus bahagia di sana. Kinara dan Natasha turut berjongkok dan sama-sama membacakan doa sebelum meninggalkan area pemakaman itu. Kak, ayo cerita tentang London. Aku udah gak sabar. Rengek Natasha saat mereka baru saja tiba di rumah. Deh, biarin kakak istirahat dulu dong. Kakak pasti capek baru dari perjalanan jauh. Kau tegur Kinara. Natasha memanyunkan bibirnya. Nanti kita cerita-cerita ya. Jangan nambek gitu dong. Naila membujuk sambil mencubit pelan pipi Natasha. Kak, sebelum istirahat makan dulu ya. Pasti kangen sama masakan mbak layak. Kan? Ujar Kinara. Lebih kangen masakan mami. Balas Naila sambil memeluk ibunya itu. Kinara tersenyum. Sekarang masakan mbak layak dulu. Nanti malam baru masakannya mami. Ya, siap ibu baginda ratu. Balas Naila sambil bercanda dan duduk di meja makan. Mbak layak kenapa ngeliatin aku gitu banget sih? Ayo ikutan makan sini. Hei hei. Udah makan. Non. Cuman pangling aja ngeliat non Naila makin cantik. Aduh. Bisa banget mbak layak mujinya. Kemudian ia teringat sesuatu. Oh iya. Ade, buka koper kakak yang warna nevi itu deh. Itu isinya Allah semua. Iya gampang itu. Kak. Yang penting makan dulu. Aku kan juga lapar. Natasha turut bergabung ke meja makan. Kinara terharu bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Ia juga merasa lega saat melihat Naila dalam keadaan sehat. Dan tampak jauh lebih ceria daripada sebelum berangkat ke London. Oh iya. Kak. Sebelum mami lupa nih. Kinara mengambil sesuatu dari dalam lemari di dekat meja makan itu dan mengeluarkan sebuah undangan. Bulan lalu, teman kamu, Salsa sama Yudah datang kesini nganterin undangan ini. Mereka yang minta mami ngasih ini pas kamu udah pulang aja. Biar Jeti Supri sekatanya. Mata Naila berbinar membuka undangan itu. Ada perasaan terharu juga di dalam dadanya melihat Salsa dan Yudah bisa sampai ke jenjang pernikahan. Apalagi Naila tahu kisah cinta mereka juga banyak lika-likunya. Mereka juga nitipin kain seragam pridesmaid buat kamu. Kinara menambahkan. Naila melihat tanggal di undangan itu. Oh my God. Tiga hari lagi. Kira-kira masih terkejar buat jahit bajunya enggak. Mom. Gampang. Mami punya teman seorang desainer yang kerjanya cepat banget dan bagus juga. Besok pagi mami temenin ke sana. Thank you, Mom. Kalau kakak sama Bang Atlas nikahnya kapan? Natasha tiba-tiba menyambar. Yang membuat Naila sampai tersedak mendengar pertanyaan itu. Uhuk. Uhuk. Naila buru-buru meminum air putih. Kakak masih pacaran sama Bang Atlas kan? Tanya Natasha lagi. Tak hanya Natasha. Kinara pun menanti jawaban tentang pertanyaan satu itu dari Naila. Naila meneguk ludah saat dihujami tatapan oleh ibu dan adiknya itu. Ia memang tidak menjelaskan tentang hubungan dan Atlas pada siapapun. Duh. Masih jetlog banget nih. Mom. Aku istirahat ke kamar dulu ya. Seperti biasa, Naila selalu mengelak jika dihadapkan dengan pertanyaan seputar Atlas. Naila meninggalkan meja makan dan langsung memasuki kamarnya yang sudah dua tahun tidak ia jamah. Ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur sementara pikirannya melayang jauh. Pada undangan pernikahan Salsa dan Yuda. Dan pada kemungkinan ia akan bertemu dengan Atlas di acara tersebut. Membayangkan itu membuat jantung Naila berdeguk kencang. Ia tidak siap. Terima kasih telah menonton.